In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yumitin amma ba'd Pemirsa Yufid Aydur Rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pelajaran kita Yang membaca dan mengkaji kitab Al-Muqaddimah Al-Hadwarmiyah Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan hal-hal yang menjadikan disunahkannya wudhu Di pertemuan kali ini sedikit kita ada tambahan Yaitu hal-hal yang disunahkan wudhu Ada tambahan dari kitab Al-Bushra Al-Gharim Di sini disebutkan diantaranya Dan tadi sudah kita singgung juga Yaitu disunahkan wudhu bagi orang junub yang ingin mengulangi jimaknya Kemudian ingin makan, kemudian tidur, kemudian disini disebutkan khutbah selain jumat Di antara hal yang menyebabkan disunahkannya wudhu ingin khutbah selain khutbah jumat Memandang sesuatu dengan syahwat Nah ini disunahkan wudhu Kemudian ada lagi wukuf di Arofah Nah ini tidak wajib wudhu kan Tapi sunah Sa'i ketika berhaji Kemudian azan, iqomah Ini tidak wajib wudhu Azan tanpa wudhu sah Iqomah tanpa wudhu sah Tapi hukumnya sunah Sunah yaitu berwudhu Tapi itu ada tambahan hal-hal yang menyebabkan disunahkannya wudhu Kemudian di pertemuan kali ini kita akan menyampaikan beberapa faedah Yang ditampilkan dari Al-Hadiah Al-Maruliyah Tulisan saya Mustafa Dib Al-Bugo Yang pertama beliau mengatakan Yundabu Tajdi Tulpudu Faedah-faedah Berkaitan dengan faedah-faedah Yang pertama disunahkan memperbarui wudhu Memperbarui wudhu Bagi orang yang sholat Fardhu Atau sunah Atau melakukan sesuatu yang disunahkan Dia wudhu Jadi maksudnya bagaimana Dia disunahkan wudhu Ketika wudhu pertama itu dia gunakan untuk sholat Baik itu sholat Fardhu Ataupun sholat sunah Atau melakukan sesuatu yang disitu disunahkan untuk dia berwudhu Karena tadi kita sudah bahas hal-hal yang disunahkan untuk berwudhu Misal Kita beri contoh Kita Wudhu Kemudian kita sholat maghrib Maka ini artinya Kita melakukan sholat Fardhu Dengan wudhu tadi Nah Nanti ketika kita ketemu Waktu sholat isya Maka disunahkan kita Untuk wudhu lagi Meskipun tidak batal Nah ini namanya Tajdiq Al-Wudhu Jadi karena kita sudah melakukan sholat Fardhu Dengan wudhu kita yang pertama Atau sholatnya sunah Misal Kita jam 10 Wudhu Kemudian sholat Luha Maka ini artinya Kita melakukan sholat Dengan toharah wudhu kita tadi Nah Nanti ketemu sholat Luhur Ketika tidak batal Boleh gak sholat Luhur? Ya boleh Ya karena gak batal Akan tetapi Disunahkan untuk wudhu lagi Ini Tajdiq Karena wudhu kita yang pertama tadi Sudah kita gunakan untuk sholat Luhur Dan beliau mengatakan disini juga Disunahkan Tajdiq Ketika melakukan suatu Yang suatu ini disunahkan wudhu Ya Suatu ini disunahkan untuk wudhu Tadi sudah pernah kita Apa Sebutkan hal-hal yang disunahkan untuk wudhu Ya Di pelajaran sebelumnya ya Ada banyak disitu Misalnya membaca Al-Quran Kemudian Berpikir dan seterusnya Sehingga kalau Dia tidak sholat Ya Tidak sholat Baik itu fardu Ataupun Sunah Atau melakukan suatu hal Yang disitu Tidak disunahkan untuk wudhu Maka Makroh Memperbarui wudhu Misal Contohnya Kita jam 10 Wudhu Atau jam 11 Misalnya Jam 11 Wudhu Kemudian Tidak melakukan akvidas Hal-hal Tidak sholat Fardu Tidak sholat Sunah Tidak melakukan hal-hal yang disunahkan wudhu Kemudian ketemu Waktu wuhur Disunahkan untuk wudhu lagi Tidak Tidak Justru malah makroh Karena Untuk kita yang pertama Jam 11 tadi Tidak digunakan untuk sholat fardu Tidak pula digunakan untuk Sholat sunah Tidak pula digunakan untuk Suatu yang Disunahkan wudhu Maka itu justru Makroh untuk mengulangi wudhu Di antara dalilnya Ya Disini disebutkan Ya Riwat Bukhari Dari Anas R.A Qal Kana Nabi S.A.W Yatawaldu Ainda kuli sholat Ainda kuli sholatin Nabi S.A.W Biasa wudhu Ketika setiap kali Akan sholat Kemudian Dari Ibn Umar R.A Beliau mengatakan Kana Rasulullah S.A.W Yakul Mantawaldu Ala Tuhrin Kataballahu Lahu Bi Ashra Hasanat Kana siapa berwudhu Dalam keadaan Masih dalam keadaan suci Maka Allah Tuliskan baginya Yaitu Sepuluh Kebaikan Ini ada Mengatakan disini Sanatnya Do'if Untuk hadis Dari Abdu'ah Bin Umar Nah Ini tadi Berkaitan Dengan Apa Yaitu Kesunahan Berwudhu Meskipun Belum batal Wudhunya Yang disetilahkan Dengan Tajdid Al-Wudhu Baik Faedah yang kedua Yaitu An-Yakuna Mutawaldi'an Da'iman Yaitu Disunahkan Untuk Orang itu Kita senantiasa Dalam keadaan Wudhu Terus menerus Dalam keadaan Apa Wudhu Terus menerus Dari Sahuban Radhiwanhu Qala Qala Rasulullah Sallallahu Islam Istakimu Walantuhsu Wa'lamu Anna Khairu A'malikum As-salah Wala Yuhafidu Alal Wudhu Ila Mu'min Istiqamalah Kalian Dan Kalian Tidak Bisa Menghitung Yaitu Pahala Ketauilah Bahasanya Sebaik-baik Amal Kalian Adalah Solat Maka Tidak Ada Dan Tidak Ada Yang Bisa Menjaga Wudhu Kecuali Orang Yang Beriman Disini Rewet Ibn Majah Akan Tapi Disaratnya Ada Keterputusan Atau Do'if Akan Tapi Bisa Dikuatkan Dengan Jalan-jalan Yang Lain Jalan-jalan Lain Dan Ini Ada Di Sohi Al-Jami Dan Kemudian Ini Hadis Do'if Akan Tapi Masuk Dalam Fadu'il A'mal Intinya Disini Apa Disunakan Untuk Senantiasa Berwudhu Jadi Misalnya Batal Wudhu Meskipun Belum Ingin Sholat Jam Berapa Misalnya Batal Wudhu Lagi Meskipun Tidak Ingin Sholat Tidak Tidak Ingin Menyentuh Mushaf Tidak Ingin Baca Al-Quran Misalnya Tapi Senantiasa Untuk Berwudhu Kemudian Yang Berikutnya Faedah Yang Berikutnya As-sholatu Ba'adal Wudhu Sholat Setelah Wudhu Disunahkan Bagi Orang Yang Telah Selesai Wudhu Untuk Sholat Dua Rokaat Bisa Kita Katakan Namanya Sholat Sunah Wudhu Sama saja Apakah Ingin Sholat Fardhu Atau Sholat Sunah Mu'akat Atau Tidak Pokoknya Semata-mata Kita Misalnya Sudah Selesai Wudhu Kita Wudhu Maka Kita Sholat Sholat Sunah Wudhu Meskipun Setelah Itu Kita Tidak Ingin Sholat Fardhu Tidak Ingin Sholat Sunah Yang Mu'akat Itu Tetap Disunahkan Sholat Dua Rokaat Setelah Kita Berwudhu Dasarnya Dari Usman Bin Affan Radywan Anahu Da'a Biwadu'in Fa'abra'u Ala Yadahi Min Inain Fahwasalah Huma Salasa Maraudin Suma Dakhla Yamin Huh Bilwadu Suma Tamat Mada Wasstansyaka Wasstansyara Suma Wasala Wajahu Salasan Wayadayhi Ilal Mirfa Koyni Salasan Suma Mas Sahab Biroksihi Suma Wasala Kulla Rijlin Salasan Suma Kola Ru'aitun Nabiya Sallallahu Alayhi Sallam Yatawadu'u Nahwa Wudhu'ihada Bakal Mantawadu'a Nahwa Wudhu'ihada Suma Sola Ruk'ataini La Yuhdisu Fihima Nafsahu Wa Farallahu Lahu Mata Qadama Min Zambih Suma Sola Ruk'ataini La Yuhdisu Fihima Nafsahu Wa Farallahu Lahu Mata Qadama Min Zambih Dari Usman bin Afan Rati W'anhu Beliau Meminta Didatangkan Air Wudhu Kemudian Beliau Menuangkan Di Dua Tangannya Dari Wadah Kemudian Mencuci Kedua Tangan Ini Sifat Wudhu Nabi Disini Disebutkan Demikian Dicuci Kedua Tangannya Dua Telapak Tangannya Dari Tiga Kali Kemudian Masukkan Tangan Kanan Di Air Wudhu Kemudian Ber Berkumur Kemudian Istinsat Istinsar Kemudian Membasuh Wajah Tiga Kali Kemudian Tangan Sampai Ke Siku Siku Tiga Kali Dan Mengusap Kepala Kemudian Membasuh Yaitu Kaki Beliau Tiga Kali Kemudian Beliau Mengatakan Saya Melihat Nabi Sallallahu Sallam Berwudhu Seperti Wudhuku Ini Kemudian Beliau Mengatakan Barang Siapa Berwudhu Seperti Wudhuku Ini Kemudian Sholat Dua Rukaat Dan Tidak Berbicara Berbincang Bincang Pada Dirinya Sendiri Sholat Nuh Khusuk Dua Rukaat Sholat Nuh Khusuk Maka Allah Kan Ampuni Dia Yaitu Kemudian Dari Abu Reroh Ratu Anhu Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Kepada Sahabat Bilal Pernah Mengatakan Ya Bilal Ad-disni Bi'arja Amalin Amiltahu Indaka Fil Islam Manfaatan Wahai Bilal Ceritakanlah Padaku Amalan Apa Yang Kau Lakukan Yang Paling Kau Harapkan Yaitu Manfaatnya Yang Paling Besar Dalam Islam Faini Samik Al-Lay Lata Khosfa Na'alaika Baina Yatai Baina Yatai Fil Janah Sesungguhnya Aku Mendengar Di Satu Malam Bahasanya Aku Mendengar Bunyi Sandal Terompah Di Hadapanku Yaitu Di Janah Di Surga Jadi Nabi S.H.T. Menyatakan Karena Mendengar Bunyi Sandal Terompah Bilal Di Surga Apa Amalan Bilal Sehingga Menyebabkan Demikian dia mengatakan tidaklah saya beramal merupakan amal dalam Islam yang lebih paling aku harapkan kemanfaatannya yaitu dibandingkan bahwa saya tidaklah saya yaitu bersuci dengan bersuci yang sempurna dalam satu waktu baik itu di malam atau di siang hari kecuali aku sholat dengan sebab bersuci tadi sesuai Allah tetapkan Allah beri kemampuan padaku untuk sholat jadi yang dilakukan sahabat Bilal ini ketika sudah selesai yaitu borbudu beliau sholat ini diamalkan oleh sahabat Bilal dan tentunya di takrir disetujui oleh Nabi kita Muhammad SAW ini dalil-dalil yang menyebutkan disunahkannya wudhu disunahkannya sholat setelah selesai berwudhu kemudian disini disebutkan ada catatan semua dalil-dalil di dalam hadis yang menunjukkan disitu akhirnya wajib ada perintah di dalam disini di dalam masalah wudhu ada dalil-dalil merintahkan demikian demikian maka ini nanti bisa menjadi tidak wajib karena adanya yaitu dalil ayat wudhu di Al-Maidah 6 yang disitu di Al-Maidah 6 telah disebutkan yaitu hal-hal yang dilakukan ketika wudhu itu yang fardu disitu di ayat itu sehingga kalau yang tidak ada di ayat meskipun ada di hadis dan diperintahkan untuk akhirnya wajib maka dihukumi sunnah saja jadi ada dalil di ayat dan di dalil yang lainnya yang menunjukkan bahasanya fardu wudhu itu hanya terbatas pada 6 yang sudah disebutkan dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya di pertemuan sebelumnya karena itu mengacu pada ayat ditambah di ayat itu ada apa? membasuh muka ada kemudian mengusap membasuh tangan sampai siku kemudian mengusap kepala kemudian basuh kaki kemudian ada yaitu niat kemudian juga ada tartib cuma ada 6 sehingga perintah-perintah yang lain dalam hadis yang zuhirnya wajib dihukumi sunnah karena berdasarkan ayat ini Allah alhamdulillah demikian yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan faedah-faedah berkaitan dengan amalan apa? wudhu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala ahlihi wassafi wassalamu alhamdulillahirrahmanirrahim amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati